Sudah-sudah aku yang saya cintai dan banggakan kita kembali berjumpa untuk menyampaikan satu peristiwa hukum yang dialami penyidik KPK Novel Baswedan. Yang bersangkutan mengalami penderitaan yang luar biasa nyaris kedua matanya buta. Sekarang ini hanya satu matanya yang berfungsi, yang satu sudah buta untuk selama-lamanya. Nah, tapi amat menyedihkan kita ketika ditemukan yang mencederai atau menyerang Novel Baswedan ini, jaksa hanya menuntut satu tahun penjara. Ini betul-betul mencederai rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan bagi kita. Nah, bandingkan dengan kasus yang dialami Ahmad Dhani, dia melakukan ujaran kebencian dengan kata-kata idiot dan kemudian dihukum dengan hampir dua tahun penjara. Kita ingin melihat lagi penganihaan ringan yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith terhadap dua remaja yang merupakan didikan dia, binaan dia. Menyalahgunakan nama dia untuk mencuri, untuk menipu. Dan Habib Bahar ini harus dihukum tiga tahun penjara. Sekarang ini bahkan ditempatkan penjaranya di Indonesia Kambangan, tempat dipenjara para penjahat, narkoba, kemudian terorisme. Inilah wajah hukum kita, inilah penegakan hukum yang tidak menghadirkan keadilan. Keadilan ini akan menghadirkan kepada persatuan, bersamaan, kebersamaan, kemudian ketenangan. Dan harus kita perjuangkan keadilan ini, kita harus perjuangkan dimanapun kita berada. Karena inilah suatu cita-cita besar yang didirikan, dilakukan oleh para pendiri negara kita. Di dalam Pancasila itu, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan berada. Sila kelima adalah keadilan sosial. Mari kita tegakkan keadilan dalam seluruh lapangan, terutama dalam bidang hukum. Agar ada kedamaian, ada ketenangan di negara kita yang kita cinta ini. Terima kasih atas perhatian kita semuanya.